Halo teman-teman, ikuti vlog aku Gantiban Yamaha All New NMAC untuk kilometernya 23.503 km ini ban sudah menipis ya untuk ban belakang ini waktunya saya ganti sebelum saya ganti ini teman-teman ini sebelumnya saya menggunakan ban bawaan ERC ini sudah seperti ini ya sini sudah licin sudah keras sudah enggak enak teman-teman yang ban belakang ini untuk reviewnya ban ERC bawaan ini teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya atau klik di atas sini ya untuk ban belakang sudah seperti ini tapi kalau ban depan masih awet teman-teman ini ban depan masih awet tapi nanti akan saya ganti semuanya oke lanjut kita ganti ban All New NMAC ini sebenarnya saya ingin membeli ban motor yang Pirelli yang tipenya itu Angel Structure teman-teman tapi karena stoknya di daerah saya ini di daerah Klaten ini enggak ada di toko-toko warung-warung ban Planet Roda itu juga enggak ada kemudian saya ada rekomendasi dari teman saya beli online gitu tapi kalau beli di online tidak bisa melihat kondisi ban nya produksinya mungkin produksi satu tahun yang lalu seperti itu kemudian getas atau tidak ya intinya kalau online tidak bisa ngecek dan harus nanti ketika masang atau mengganti ban nya itu harus tambah ongkos lagi seperti itu jadi ya ya imbang lah teman-teman seperti itu kemudian saya cari-cari di kota besar yaitu Solo mungkin ada disitu ya lalu saya beli di warung ban itu dekat widuran widuri ya widuri dekat balai kota Solo itu kemudian saya tanya pada masnya yang punya itu adakah ban Pirelli untuk NMAX saya ini yang ring 13 ada mas ada mas seperti itu lalu saya cek kemudian disitu cuma ada Pirelli Diablo Rosso Scooter nah saya tanyakan untuk angel scooternya ada enggak mas? nah ternyata Pirelli di pabriknya sana sudah tidak produksi lagi ataupun mungkin produksi tapi di ekspor ke luar negeri untuk yang angel scooternya kata masnya Pirelli yang tipenya Diablo Rosso Scooter ini memang lakunya yang tipe ini bukan yang angel scooter maka yang di stok ke distributor-distributor yang Pirelli Diablo Rosso Scooter akhirnya saya membeli itu untuk harganya sendiri untuk kedua ban ini Rp1.150.000 itu dapat diskon Rp50.000 sebenarnya harusnya Rp1.200.000 itu sudah sekalian pasang untuk pemasangannya ya seperti toko-toko ban yang modern sudah menggunakan alat-alat yang canggih agar tidak merusak pelek kemudian tidak merusak ban juga kemudian untuk anginnya juga menggunakan nitrogen yang sudah sesuai standarnya untuk tekanan bannya yang pertama kali saya rasakan ketika sudah diganti itu yang pertama tarikannya itu lebih ringan kemudian ban itu terasa sangat menempel di aspal yang saya rasakan kemudian untuk yang jalan berlubang di daerah pedan itu mungkin yang saya rasakan itu sama aja teman-teman dengan ban yang biasa jadi ya mungkin shocknya NMAG ini ya perlu diganti mungkin biar lebih empuk tapi ya saya merasakan untuk bannya di daerah jalan berlubang itu sama aja dengan ban-ban pada umumnya kenapa sih alasannya saya menggunakan atau memilih ban Pirelli yang pertama ban Pirelli itu untuk alurnya lumayan sporty ya kemudian yang kedua adalah ban Diablo Rosso Scooter ini ini didesain untuk teman-teman yang ratingnya agresif kemudian untuk nikang nikung aserasi itu enak tetapi masih menggunakan motor ring 13 jadi ini memang diproduksikan dikhususkan untuk motor scooter untuk profil bannya ini berbeda teman-teman antara ban belakang dan ban depan untuk ukuran ban depan ini saya menggunakan ukuran 110x70 ring 13 kemudian untuk ban belakang ukuran 130x70 ring 13 memang saya menggunakan ukuran standarnya agar tahu dulu bagaimana standarnya enaknya bagaimana saya rasakan dulu kemudian mungkin kedepan saya menggunakan ban yang saya up dengan ban depan itu 120 yang belakang 140 kemudian disini juga ada arah rotasi ban untuk pemasangan harus sesuai agar nanti ban tidak selip ada tulisan front wheel itu untuk ban depan kemudian ada keterangan rear wheel berarti untuk roda belakang jika teman-teman ingin beli online jangan sampai salah ya untuk pembeliannya karena ban roda depan dan ban belakang itu dirancang berbeda jadi jangan sampai salah kemudian yang sangat membangkan sekali ini Pirelli ini made in Indonesia karena sudah dibuat di Indonesia dibawah kontrol dari Astra kemudian disini ada mereknya Pirelli ini memang kalau ada tulisan ini pasti orang-orang itu berpikir ini ban premium ban mahal jadi lebih percaya diri ya teman-teman menggunakan ban ini untuk kode produksinya ini 3722 sama untuk ban depan dan belakang ini untuk produksinya kita baca 37 atau minggu 37 22 itu adalah tahun 2022 artinya adalah minggu 37 itu Oktober minggu kedua tahun 2022 artinya ban ini tergolong baru saya ganti itu Maret berarti intinya tergolong baru lah bukan ban produksi tahun kemarin jadi teman-teman jika ingin membeli itu lihat kode produksi bannya agar tidak salah memilih dan nanti malah kecewa kemudian untuk tapak bannya ini menurut saya bagus teman-teman lebih sporty lebih keren ini tapak bannya Diablo Rosso Scooter ini memang hampir sama dengan Diablo Rosso Sport untuk Diablo Rosso Sport itu yang kemarin dulu lah dulu satu tahun yang lalu itu saya beli untuk vario saya silahkan teman-teman cek di link disini ya untuk pemasangannya dan pembeliannya harganya berapa itu saya rasa tapaknya itu hampir sama teman-teman untuk motifnya tetapi yang membedakan disini untuk Diablo Rosso Scooter ini peternya agak dobel-dobel ya dempet-dempet seperti itu kemudian untuk Diablo Rosso Sport yang saya beli di vario saya satu tahun yang lalu itu untuk peternya single-single jadi tidak dobel-dobel seperti itu kata Pirelli pun untuk motifnya ini peternya ini sangat membantu sekali untuk track basah pada saat hujan seperti itu kalau di bagian tapaknya di tepinya itu ada logonya Diablo D gitu kemudian ada Rosso Scooter ini menandakan bahwa bar ini sangat ya sangat untuk support lah gaya-gaya reading support sangat bagus sekali teman-teman ada ya ada karakter seperti itu kemudian pasti teman-teman banyak pertanyaan apakah bar ini recommended enggak untuk dibeli menurut saya ini tergantung budget teman-teman jika budgetnya pas bisa untuk dibeli karena rekomendasi sekali tetapi kalau budgetnya ya kurang ya jangan dipaksa teman-teman beli yang sesuai dengan budget teman-teman oke teman-teman sekian dulu review vlog saya mengganti bahan Pirelli Diablo Rosso Scooter yang saya pasang di All New NMAX 155 jika teman-teman ada pertanyaan atau request video apa yang akan saya buat lagi tulislah di kolom komentar jangan lupa like video ini dan subscribe saya bagi yang belum sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya